Halo anak-anak kelas 4 Kali ini kita akan pertemuan secara asinkronis atau tidak bertemu langsung ya Jadi pagi awas sudah sediakan modulnya dan video prakteknya Semoga anak-anak lebih mudah memahaminya ya Untuk hasilnya di format 1 sudah lumayan bagus Tetapi ada beberapa yang harus perbaikan Oke tidak apa-apa Silahkan kita mulai di materi selanjutnya Akan kita kerjakan dengan baik supaya hasilnya juga akan maksimal ya Oke Di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang menu home Yang ada di website office presentation Pagi awas buka website office nya ya Perhatikan ini Nanti tampilan awal pastikan sudah berada di resign Yang ini resign disini ya Perhatikan di ujung paling Sudut kiri Atau terkini kalau bahasa Indonesia Nah pagi awas ingatkan Untuk bahasa Di pelajaran TK Silahkan kamu setting Bahasanya ke bahasa Inggris Ya handphone ini supaya Sama menu-menunya Dan icon-iconnya sudah menggunakan Seperti yang di komputer atau laptop ya Dengan video yang dulu Dengan video yang dulu pagi awas sudah berikan ya Untuk settingnya Nanti silahkan cek lagi Kalau misalkan Anak-anak lupa Oke Nah Kita lanjut ya Kita akan ke menu Home ya Sebelumnya Kita tetap ingat ya pelajaran kita Cara membuka atau membuat PowerPoint baru ya Kita klik Yang icon plus ya Ini ya Oke Kita klik Kemudian pilih yang Presentation Yang icon P ya Warna Orange Setelah itu kita pilih yang blank ya Kamu juga boleh Pilih yang ini Tapi untuk kali ini kita pilih yang blank Berarti Yang template kosong Oke Setelah itu Kita Double tap to add title Berarti kita klik dua kali Pagi awas Double klik ya Pakai Oke Sudah muncul ya Oke Ini adalah Kita klik icon empatnya Baru lihat ada menu home ya Nah ini yang akan kita pelajari ya Pagi awas sambil Menjelaskan Sambil Kamu perhatikan modul Jadi kamu bisa juga nanti Semakin paham ketika baca modul Kamu semakin paham dengan praktek ini Semoga ya Sebagai apa yang saya jelaskan Jadi fungsi Menu home Yang ada di komputer atau laptop Sama dengan Menu home yang ada di Handphone Di web as office Khusus presentation Bedanya mungkin cuma beberapa Nama yang sedikit berbeda Seperti itu ya Oke Nah di modul ini kita akan belajar Fungsi-fungsi yang ini Ya ya Jadi Pak jawa Mau ingatkan Kalau misalkan anak Tidak Klik seperti ini Tidak akan muncul menu home ya Jadi harus di Double klik dulu ya Nah kalau begini coba kita lihat Nah menu home nya belum ada Jadi harus anak-anak Klik dulu Double klik Ya Nah pas kita udah double klik Baru lihat Oh menu home nya udah ada Kenapa pak jawa Karena menu home ini Khusus untuk Mengatur Huruf Gitu ya Atau kata Jadi Kalau ada Yang sudah kita Mau tulis Baru ada muncul Menu home nya Gitu ya Misalkan kita tulis Namanya Gabriel Gabriel Jadi tentu saja ya Nah jadi supaya nanti anak-anak bisa Latihan Perhatikan nanti instruksi selanjutnya Yang pak jawa berikannya Jadi kamu bisa latihan dan Mengirimkannya di kotak Kolom komentar nanti Ingat untuk Kita mengedit ini Kamu harus klik dulu agak lama Di hurufnya Baru pilih yang Select all Select all atau pilih semua ya Supaya kamu pas Mengubahnya Bisa berubah Nah misal Pak jawa sudah Dia sudah berubah ya Tetapi ketika pak jawa Perhatikan ini yang di atas Yang tanda Panah Ke samping kiri Dan kan ini adalah Ando dan redo ya Jadi Untuk memotalkan Yang kita lakukan ini Kalau misalkan di sebelah kiri Berarti Mengulang Nah gini ya Jadi kembali ke awal Nah Sebenarnya pak jawa belum Misalkan Pak jawa belum Apa Blok Nah pak jawa Ubah warnanya Tidak akan mengalahin perubahan Karena pegawai Tidak Memblok Jadi harus ingat Di blok dulu ya Kita blok Seperti ini Sebentar Select all Baru Pegawai pilih Renanya Nah perhatikan Dia sudah berubah ya Jadi kita harus Blok dulu ya Nah seperti itu Oke Kita lanjut Pegawai blok dulu Sambil jelasin Oke Nah yang pertama Kita akan bahas Bagian yang Size Nah perhatikan Size yang 60 ini Ya Yang ini Oke Pegawai klik Nah sekarang posisinya Si tulisan huruf Gabriel ini Memiliki ukuran hurufnya 60 Pegawai coba Menguranginya Atau Menambahkannya Dengan ini ya Sudah disediakan Di sini Pegawai buat 40 saja ya 40 Nah seperti ini Pegawai boleh tambah Biar lebih besar Oke Nah ini 80 ya Jadi semakin tinggi Angkanya Berarti semakin besar Ya Ini untuk yang Ukurannya Kemudian ada Ini Tulisan Calibri like ini Berarti untuk Mengubah jenis hurufnya Kita coba Di sini ada beberapa Ini ya Nama Fontnya Kita pilih Misal Nah yang Ini yang Di bawah-bawah ini Yang ada Bintang Ada WS dollar ini Harus dibeli dulu ya Ini gak bisa Diunai Ini Jadi kamu pilih Yang sekitaran Ini saja Yang Widing Roboto black Symbol Noto serif Gitu ya Yang ini Pak Giawak Udah coba Lebih baik Pake yang memang Kalibri like khusus Untuk si PPT kita ya Oke Selanjutnya Nah disini ada Anak-anak sudah pernah Pelajari Pastinya Icon B Berarti bold Nah Perhatikan ya Icon ini berarti Untuk Membuat miring ya Nah untuk Membuat dia Kembali semula Berarti kita klik lagi Dia Ya jadi dua kali Atau B ini juga Nah Semula ya Kemudian Icon U ini Yang digaris bayi Berarti Membuat garis bawah Nah gitu ya Kemudian ada yang Lambang S ini Berarti Namanya adalah Text shadow Text shadow Berarti Shadow itu berarti Bayangan Berarti membuat Bayangan Coba perhatikan Nah dia ada Perubahan ya Perhatikan anak-anak Nah itu adalah Text shadow ya Oke Kemudian kita Beralih yang bawah Ada yang namanya Text color Nah text color ini Sama dengan Fungsi font color Yang waktu di komputer Dan laptop Jadi cuma namanya Text color saja Ya Kita untuk memilih Warna yang banyak Kita pilih yang Titik tiga ini Nah disini Banyak warna ya Yang disediain ya Nah seperti itu ya Oke Kamu bisa pilih banyak Kemudian Ada yang namanya Spacing 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 berarti Fungsinya untuk Mengatur jarak Antara baris Pada Text Atau paragraf Misalkan Pagiawa Klik ini Terus Pagiawa Buat Di bawah Misalkan Gabriel Simamora gitu ya Simamora Nah Pagiawa Tadi dibilang Spacing ini Untuk mengatur Jaraknya Pagiawa Coba Pilih dulu ya Pilih mereka Select all dulu Kemudian kita mau pakai Spacing yang tadi Perhatikan sekarang Spacingnya Atas spasinya adalah 0,9 Ya Kita mau ubah Misalkan Tadi 0,9 Kita mau coba 2 Nah perhatikan Jadi dia sudah Memiliki jarak Tadi kan Ini ya Nah posisi mulanya Seperti ini Kemudian Ketika Pagiawa Buat 2 Nah mereka akan Semakin menjauh Karena Jarak mereka Pagiawa sudah buat 2 Ya Kita mau balikkan lagi Ya Seperti ini ya Nah itu fungsinya Kemudian ada yang namanya Align Text Nah Align Text ini Pasti anak-anak sudah tahu Untuk mengatur posisi Si Kalimat Atau paragraf Yang ada di dalam PPD kita Nah Kita coba lihat ya Ini Align Sekarang berada di tengah Berarti Align Berarti center ya Kemudian kita di Bagian Kiri berarti Align Text Left Kemudian kalau di kanan Align Text Right ya Oke Nah disini banyak Apanya ya Di bawah Align Text ini juga memiliki Variasi Coba lihat nih Seperti ini ada Seperti ini ada Jadi Ini cuma Variasinya Saja ya Oke Nah selanjutnya kita Masuk ke Apakah yang masih ada lagi Nah ini ada yang namanya Horizontal dan Vertical Nah ini Cuma menjelaskan Posisi Nah kalau berarti Horizontal Sekarang Sekarang posisinya horizontal Atau main datar Nah kalau pagi awal Buat Vertical Berarti dia akan Posisinya berdiri Coba perhatikan Nah jadi dia posisinya Seperti ini ya Kurang rapi ya Nah anak-anak nanti Boleh explore Kalau misalkan buat sesuatu Boleh Coba Vertical ini Ya coba horizontal saja Berlipar HP ya Oke selanjutnya Kita akan bahas Tentang Balance dan Number Nah balance dan Number ini Ya sudah kasih Penjelasannya Kalau balance ini Di Dimudul kalian Balance signal Tanda yang dipakai Untuk memberikan Gambar atau lambang Tertentu pada Daftar tulisan Yang terdapat Di dalam satu slide Jadi lebih ke Apakah ini Satu poin-poin Yang tidak memiliki Urutan Misalkan Dia cuma menggunakan Tanda bintang K Menggunakan Tanda kotak-kotak K Gitu ya Nah itu untuk Yang si balance Nah coba kita Buat balance ya Nah coba Nah seperti kan Ini ada balance namanya ya Nah bagi saya Coba gunakan Nah jadi ini Ini yang namanya balance ya Nah kalau misalkan Dia Menggunakan Number Nah number Number itu berarti Tanda berupa Angka Turuk Atau Angka remawi Kamu bisa lihat Yang bagian bawah ini Ya Jadi kalau pegawak Menggunakan Nama si Gabriel ini Menggunakan Si number Nah pasti akan Akan berubah menjadi Angka Atau Seperti yang Harakan juga Di modul Bisa juga Huruf Gitu ya Kemudian Ada angka remawi Ada ya Ini ada Ya Jadi bedanya Seperti itu Ini tadi Balance Ya Lalu seperti ini Perhatikan Yang kotak-kotaknya Ini yang di bawah Adalah number Ya Nah itu Nah itu saja Yang di dalam Menu Home Yang kita pelajari Di Materi kita ini Silahkan nanti Perhatikan Arahan Pak Giawa siapa tahu Ada Instruksinya Apa yang kalian kerjakan Ya Oke Nah Pak Giawa mau simpan ya Mau simpan supaya Anak-anak bisa nanti Kirimkan di kolom komentar Caranya sama dengan Yang kita buat kemarin Nah seperti ini Berarti kita klik dulu Down ya Kita down ini Oke setelah itu baru Masuk ke Tools ya Tools ini Nah setelah itu Baru masuk ke file Nah file ini Baru kamu klik save Nah setelah ini Ya Kemudian Yang WPS Cloud Atau Or My Cloud Ini kamu pilih tempatnya dulu ya Kamu pilih di location Kemudian Pilih yang My document Atau Sorry Kau pilih Location Kemudian Pilih yang My document Atau Kamu juga bisa simpan Di kartu memory ya Supaya nanti Kamu pas mengirimnya Lebih mudah mengetahui Oh tadi aku kumpul Di kartu memory Atau di telepon Atau di Folder ini Ya Setelah itu kamu tulis Namanya dulu Misalkan Hatihan Menu home Menu home Begitu ya Bikin nama menu home Seperti ini Misalkan pergi home Ya Terus kamu save aja Save ya Seperti itu Save Kemudian kamu masuk ke Teams nya Ya Kamu masuk ke Teams Oke Misal Kita tunggu ya Nah Kamu masuk ke Kelas No ya Kalian Kelas 4 Kelas 4 ini Terus Untuk mau mengirimkan Misalkan Di Di kolom Komentar Berarti klik Replay Terus klik yang Angka Icon plus ini ya Terus kamu pilih yang Actage Yang ada Lambang seperti ini Ya Actage Kemudian Pagiawa sudah diarahin Di atas sini Ini ya Di dokumen tadi Pagiawa Coba kita lihat PPT Pagiawa Nah ini Latihan menu ini Ini ya Yang ini Ya Nah ini lagi Loading nya Kita tunggu Baru Kita kirimkan Nah Sudah terkumpul ya Jadi ini contoh Dari Cara mengirimkan Nanti Latihan Nanti Pagiawa arahin Di instruksi Selanjutnya Apa yang akan Coba praktekin Menggunakan menu Home ini Di Di PPT yang akan Kamu buat Oke Demikian untuk Pembelajaran kita Hari ini Semoga Anak-anak Lebih paham nanti Dan Mencobanya Oke Selamat belajar Tuhan Yesus Yang berkati Selamat menikmati Selamat menikmati